selamat menikmati Oke, dimulai tutorialnya kita buka si mantan Gengis pertama adalah dibesarin dulu intinya 1080 oke mungkin si handphonenya gedein dikit kali ya terus kita rotate yang harus dilakuin adalah untuk membuat radio wave nya lombang audio kita bikin solid sip terus di effects and presets ini ketik aja radio wave radio wave karena itu efeknya oke, kita masukin nanti kalian akan melihat seperti ini kita taruh aja sumbunya Y nya di atas dikit kali ya oke nah disini ada pengaturannya warnanya kita ubah jadi agak gini aja disini frekuensi jadi semakin banyak si gelombangnya kita bikinnya segini terus ini expansion adalah besarnya gelombang gelombang yang akan keluar itu banyak sebanyak apa bisa dibikin tiga ya coba misalkan gini bikin lima coba oke sip ini juga banyak pengaturannya nanti kalian coba-coba aja gue seperti biasa hanya sharing sesuatu yang basic saja oke ini udah beres terus kita masuk ke bikin new lagi new composition lagi oke terus solid kita kasih warna apa misalnya agak hijau kebirian ya seperti inilah oke oke nah terus kita masukin si iphone nya oke lalu kita bikin aja position nya kita taruhnya di tengah misalnya tiga detik kita taruh disini terus terus awalnya ada di sorry tekan V dulu jangan lupa kita geser dari sini mungkin jadi ini kesannya kayak kamera panning dan kenapa gue bikin ini duluan disini supaya si gelombangnya ikutan ketika kita masukin disitu disini kalian juga bisa tebal tipisnya ya sorry ini tebal tipisnya diatur terserah kalian seberapa tebal dan tipis yang kalian mau saya bikin 6 aja biar kekatan dikit oke maka akan berjalan seperti ini siap oke semestinya sih udah kelar cuman kalau mau dipercantik lagi kita bikin aja shadow drop shadow drop shadow drop shadow hmm gak seru kalau kita taruh disitu oke undo kita masukin disini aja di handphonenya saja oke sedikit aja jadi kalau kalian mau bikin 30 misalnya oke sudah ada disitu oke kalau kalian mau bikin ini juga jadi agak vignette klik sorry klik bagian sini di ellipse tool nya kita masking ups salah kita klik ini dulu solidnya kita masking masking oke terus kita atur feather nya feather 100 misalnya kurang perbanyak aja lagi kalau misalnya ini terlalu sempit kita bisa double klik kita scaling lagi supaya hanya dikit vignette oke jadi nah terus tadi kan ada audionya ada ringtone nya kita masukin file ringtone terus mungkin kita bisa mundurin si handphone nya disini jadi pesannya udah bunyi duluan ringtone ini bisa kita kalau mau lihat gelombang ringtone ringtone sound nya kita klik bagian bawah sini waveform nah ini berarti dia udah bunyi jadi contohnya akan seperti ini oke dan kalian juga bisa gak cuma tadi gelombang lingkaran bisa juga bentuknya beda beda disini ada poligon nah ini kita tinggal diatur aja makin turun nah ada segitiga kita bisa bikin jadi segi 4 segi 6 segi 8 segi 6 itu bisa aja semuanya bahkan star pun bisa bintang ini kita tinggal atur aja kalau mau ini kan agak miring kalau mau bintangnya apa tuh namanya gak tapi bener kita atur di bagian orientation ini sip oke share gue kali ini kalau suka di like di share ke temen-temennya jangan lupa di subscribe thank you